Jangan lupa nonton Subengenjang bareng saya Mas Angga Let's Go aja hanya ada di MCTV dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokki pengen jelas rungok aneh on oneng Spotify oke hey yo selamat pagi sukarawan MCTV barengan saya Mas Angga dalam program mobile asik melalui eksentrik dan mengkritik sampai 45 momen ke depan nanti bareng tangan saya yang pagi ya belajar hanya di Subengenjang melihat nyamannya sih anak aja sih belajar itu juga gak patah harus kan kamu harus ke konfungsi di musik aja kamu diundang dimana aja oke selagi orang tua boleh ikut gitu kedua selain kompetisi kamu gak boleh main di klub ini tahun setiap pagi ini saya import dari Kazakhstan Rio Kazakhstan kecil kecil tapi prestasinya yang biasa jadi gila namanya ini adalah gila yang menyakitkan prestasi dan hasil apa kabar gila dan ini siapa asisten ya sehat apa itu sehat sehat di rumah di rumah di rumah iya selain ngelih di rumah di J biasa nih aku ngerti kabar ngelih kelamin kita baru-baru mulai ini sekarang gila umurnya berapa 14 tahun 14 tahun berarti kelas 2 SMP 2 SMP kelas 2 SMP sekolahnya dimana di SMP 1 Pakis tapi menghasilkan banyak potensi contohnya gila yang tapi kan Oh koncok-koncok akai singur tinggi lagi siapa tahu tapi banyak juga yang sudah tahu jadi gila ini adalah DJ cilik wah DJ yang membawa membawa prestasi enggak hanya di kalau ini orang yang DJ gitu ya di dunia malam yang ternyata ada perlombaannya juga di sampai ke nasional ya waktu itu dan membawa pulang banyak prestasi nanti kita bahas kalau di Pakis itu sekolah akademi biasa ya sekolah informal biasa ke DJnya sekolah dimana DJnya les gitu ya dimana boleh tahu DJnya itu cuman private gitu jadi nanti kayak nyewa studio gitu Oh ada gurunya dari mana gurunya gurunya dari Jogja dari Jogja namanya lebih nyanyi sama api lebih lebih nyanyi jeneng kok jeneng kursi dia nama panggung oh nama panggung nyanyi dikenal orang oh oke kalau gila sendiri namanya kagila kansa satriani tapi lebih dikenal dengan nama gila ya bukan kagila gila ini kan akhirnya terjun ke dunia udah perdijean ya itu kemauan sendiri apa baksa sama papa kemauan sendiri itu gimana Pak ceritanya kok awalnya tuh di mobil itu kebetulan aku apa dengerin musiknya itu yang bisa bikin musik itu siapaan gitu enggak gitu enggak gitu enggak gitu enggak gitu enggak enggak gitu enggak gitu enggak dan DJ emang dimana ada sekolahnya nggak kalau itu posisinya kelas berapa waktu itu kelas 6 SD Oh kelas ini terus jawab aja udah belum tahu ada dulu karena memang dia dari dari umur 8 tahun sudah tertarik di musik apapun yang dia tanya kalau yang berhubungan sama musik iya aja tapi sebelum ke DJ kan pernah nyanyi kan namanya nyanyi vokal juga kan di talenta ya iya di talenta terang juga ya karena di itu ada ada satu postingan yang yang bersifat kemarau ya tapi tapi sampai ke-3 ya tapi dia berapa tahun belajar DJ dari dari SMP dari SMP berapa tahun sampai-sampai sekitar tiga tahun tiga tahun ya waktu yang singkat di mana aja di Magelang di Magelang biarnya kayak event-event gitu sih sekarang reguler di lokalkalk lor besok kita ngasih disana ngasih terus di mana lagi di luar Magelang perpena juga kan reguler kalau di luar Magelang belum keren ya terus kalau kompetisi kompetisi udah banyak sih ikut kompetisi gitu di Magelang Jogja Jogja sampai Jakarta juga mendapatkan prestasi atau penghargaan apa juara berapa gitu ada enam juara yang pertama juara satu PPN Pekan Pemuda Nasional Oke juara satu nasional ini ya mainnya cuma kiri Jawa Tengah waktu itu juara satu IDJC IDJC itu apa itu Indonesia disjoggi Indonesia disjoggi juga sendiri sudah satu sama juara satu WWF Blackpool si TWJW HU Figw juara dua JDF Jogja datad foundationen Juara Three Cardinal XL and sama juara tiga UMD Jahan onlinekm kalau nyanyi juga pernah dapet juara kan bisa jadi acuan mungkin bapak ibu yang utranya pengen punya yang punya bakal musik tapi bingung mau diarah ke mana misalnya aku anakku nyanyu tapi kayak DJ umur segini apalagi magelang kan yang kita lihat setahu saja ini gitu baru gila kan nah ini bapak ibu kalau kita ingin pengen mengikuti jejaknya gila ya boleh belajar ini karena karena sarana musik itu tidak pernah terbatas gitu ya terlalu perkaya-perkaya karena ini akhirnya prestasinya akan dirai seperti ini ya membagi waktu antara sekolah sama musik sama DJ itu gimana kalau sekarang kan jelas pandemi itu sih kalau yang membagi waktu itu yang menguruskan ayah sama bunda jadi bisa jadi sekolah juga tetap di prioritaskan musik juga tetap di prioritaskan jadi lebih baik silahkan sekarang ngomongnya lagi ya kayak gini-gini sih sedangkan umur-umur kayak kamu kan apa ya biasanya kayak senang tolak gitu kan apalagi ya usnya kumpul-kumpul-kumpul sici belian kan ngerti kan umur segitu ya nggak tergiur gitu nggak sih misalnya ya temen-temen juga jarang pada mainnya paling kalau misalnya ketemu di sekolah itu iya kopi juga ada di sana macem-macem seneng ngopi nggak suka ya ini ada kopi kali nanti kita ngopi bareng ya gila aku tuh tadi terima message cuman aku lupa pertanyaannya apa kayaknya kayaknya ini deh jenrenya yang dimainin itu apanya ada yang tanyakan aku gitu Oh jenis ikhla biasanya main hip-hop Rnb hip-hop yuk right oke yuk sama apa yuk biasanya sih ya semua jenis kita mainin tapi lebih ke hip-hop Rnb terus ada rencana bikin single atau sudah ada single single sudah ada proses recording juga sudah selesai ini boleh sebut merek boleh dong dibuat studio sama si Sina di kita studio studio itu dunia Sina 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 itu operaturnya apa ya 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 betul-betul yang ini YGS nyawanya YGS udah mau bikin single kapan tua rencana habis lebaran kita tinggal lagi on process video video kliknya sama masih mikir judulnya belum belum ini belum-belum-belum gaya yuk jadi habis lebaran jangan lupa barboto singlenya kira keluar jadi di YouTube ya di YouTube Spotify iTunes bisa semua YouTube ya lu ada di YouTube oke sekarang kita coba ke performa ini kan kadang kaya saya sendiri kamu dibikin yang manggung kan masih deg-degan awal itu bahwa meskipun sudah banyak jam terpang itu kalau namanya manggung itu kalau disalah tiba-tiba lagu ini udah seharusnya dimix sama lagu ini lupa gitu keasikan joget atau apa gitu lupa terus nanti kayak ini gimana gitu tapi bisa tapi bisa ya langsung korbusif ya ya terus kayak misalnya volume nya kurang gede tuh atau kesenggel tombol apa gitu sering sih kayak gitu ada ritual nggak biasanya kalau mau manggung kalaku harus itu 10 menit dulu baru nyanyi kok gila sebenernya ritualnya diem aja gitu diem makan ya makan terus lupa besok manggung lupa lagi wang terus katanya gini jadi keadaan lagi euforia kan orang kan sering nggak kontrol terus patibada berantem di depan kan sering takut kan gila aku pernah denger itu ya nggak terus apa yang dilakukan waktu itu kilamatin musiknya terus turun gitu iya atau enggak kilamatiin kelah diem aja gitu biarin mereka dia mau tetep dia mau enggak jadi dia ngambut sih mas tapi dia mutung kata ada yang berantem dihematin udah dia keluar disuruh main lagi gak pengen tau jadi saking takutnya sih bukan profesional saking takutnya tapi aku aja sih umur segitu ya aku yang ngalami wangus kayak kalau ini ya pergi sikit nyanyi ada pengalaman unik gak? pengalaman unik sih ya banyak sih ya kayak misalnya manggung sama artis-artis gitu oh pernah manggung sama siapa? sama siapa? siapa namanya? oh penting aja sih oh penting aja sih oh penting aja sih armada itu oke armada armada pas disini ya pas si mangeleng ya terus ada siapa lagi ada tertahunik apalagi gitu waktu anggung ya di cancel dadakan udah sampai VNU di cancel tiba-tiba karena ada salah satu artis yang gak mau gitu gak mau akhirnya main belakangan setelah lah dia yang jadi openingnya akhir oh ini sih artis atau? bukan sih ya anggap aja artis gitu aja oh kayak so-soan ya? ya mungkin kutu ketemu aku gitu jadi itu itu habis di event di salah satu event juga itu band ya? ya oke itu kan di event yang pertama tuh gila closing jam 9 dan jam 10 dia harus sudah on stage di event selanjutnya itu nah kita lari-lari nih kita lari-lari sampai situ kita diputer-puter ke stage 1 ke stage 2 akhirnya di cancel dengan alasan yang gak masyarakat lah tapi nangis gak? enggak dia juga ganti di luarnya yuk kan iya tegar ya rusak banget sih tegar banget ya biasanya kan begitu kecewa ya anak-anak kecewa ngambek nangis terus bisa lagi udah gak mau gitu kan gampang sih mas sebenernya ubatnya dia tuh kemas gajah aja kemas gajah aja luar makan ya udah selesai makan kemas gajah ubatnya udah beli lagi kan mas gajah kan mas gajah selesai ya ya ini aku melihat kan kayaknya Bapak Ibu supportnya luar biasa ya jadi memang apa sih tujuannya memang menggombine antara akademik dan musik atau gimana dukungannya tuh bentuknya seperti apa gitu kalau saya lebih ke ini sih mas ya melihat nyamannya sih anak aja sih oke jadi untuk belajar itu juga gak gak harus kan kamu harus ke fokus di musik aja gak harus kan tuh pelajaran formalnya juga tetap ini atau terus sama akun orangnya apa ya mas protek banget lah sama anakku jadi proteknya dalam hal apa tuh mendingan dia tak kasih jadwal yang pager daripada dia harus main yang gak keluar disana kemari oh iya lebih ke situ sih sebenernya support ya iya Allah karena memang bentuk dari balas dendam juga mungkin ya jaman dendam yang mau udah boleh punya cita-cita dan gak boleh sama orang tua jaman kita bukan orang tua jarang yang mau orang tua jarang yang mau jadi mis podohnya harus DJ jadi suka ya udah lah tapi akademik juga tetap harus tetap dari prioritas karena tetap harus 61 juga sih karena aku lihat reaksinya kan ya karena support ya begitu jadi DJ ya 100% total itu kan support bener-bener support dari dari Pak Agus dan ibu iya dari mama apa sih panggilnya bunda bunda sama om bunda sama ayah supportnya jangan lupa ngopi ya makin lama ngopi enggak kalau kalian kering ini kopinya harap 3 kali yang kering jangan lupa ngopi dan jangan lupa tetap simak dan pandangin terus kemincang oke Pak Agus pakai TV mu buruk gak? buruk 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 gini gini ini setup box jadi sekarang sudah jamannya digital kan harus ganti TV digital pakainya ini setup box jadi cuma di setup bla 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 wihs gambarnya resi coba deh murah dimana-mana ada apa senengi banget? set top box set top box yes dan teman lalu sudah ada dan kita penggung milenial kan harus pakai yang digital dong gambarnya wow benar-benar dingin rasanya dingin eh lagi gak mau bahas tentang per-DJ-an ya gila lor awal sebelum nge-DJ gila pernah nyanyi itu juga support terus main drum support juga dan di beliin ya equipmentnya ya kan terus apa setelah itu DJ DJ support juga dan sekolah ini sampai ke ini paling buruk itu dia nyaman di situ gitu gak apa lah gila gitu ya suka dukanya apa gila jadi DJ ya kayak tadi di cancel terus kayak ya omnya dibawa lari orang gitu pernah oke ini 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 itu main di salah satu kota ya setelah itu setelah itu ya alhamdulillah sih masih dapat nasi kota ya nggak ditinggalin nasi kota sih luang-luangnya di kabur ya udah gak apa-apa berapa banyak lumayan lah untuk seukuran gila gitu ya sudah gak apa-apa sebutin aja siapa tahu orangnya nonton asafullah lebaran aku harus 1,5 juta 1,5 juta oh lumayan ya 1,5 juta dia yang berdiri orang gak berduitnya bagus pengawasannya bagus ke gila selama gilanya apa punya punya ekstra di musik gitu satu ya mas yang pasti untuk medsos dia semua under control di saya medsos ya terus kalau untuk dia perform itu satu kamu diundang dimana aja oke selagi orang tua boleh ngikut gitu ya kedua selain kompetisi kamu gak boleh main di club itu oh iya loh jangan oke iya iya kalau di club papanya aja sama itu omangga ya ya itu tiga tiga itu aja sih mas yang pasti medsos tetep di bawah kontrol ya jadi mau kegiatan apapun kekontrol semuanya ya gila kamu sih ngerasa ini gak selama ada gak repressor gak ada tekanan gak enggak malah seneng ya iya soalnya duitnya masih minta ayah kan iya meskipun sudah bisa menghasilkan uang masuk aja dihitung mas uang keluar gak ada hitungan ya iya pas kamu dapet jam ayah minta gak enggak 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 tapi dikasih gak ya kan uangnya dikasih ayah di sini oh berarti gak doraka gitu kasih ayah nyimpen kita nyimpen kita nih kamu jajaknya kotornya itu ya saya tuh sering jajaknya bagus nanti aku jajaknya hidupnya gila loh kegiatan gila sebelum pandemi dan sesudah pandemi eh kalau sebelum pandemi ya mungkin banyak event-event luar gitu hmm kalau CCN DJ tuh ngomongnya harus gitu ya sebelum pandemi tuh event-event kalau harus gitu yuk terus yuk jadi sebelum pandemi ya gitu kalau sekarang mungkin cuma ya sekolah ngelian terus les-les gitu aja tapi tetep jalan gak les-lesnya tetep-les tetep-les tetep terus sama paling ini atau reguler kan dia masuk juga oh gak sih oh yang diri lokal foget juga masih iya cuman kan gak se-intens dulu iya sih iya sih rencana kedepan rencana kedepan rencana kedepan kan bayang kita semudah-mudahan pandemi ini segera berakhir segera berakhir dan kita pasti punya punya harapan masif gitu kan tiba-tiba karena kesimpan lama itu kesimpan suwi ada gak pingin ya pingin-pingin nih kalau kalau pandemi selesai kalau pandemi selesai ya pengen kayak tuh lagi sih di event-event yang outdoor gitu loh yang banyak orang gitu banyak orang berkelahi maksudnya banyak orang nonton oh banyak orang nonton alright jadi mudah-mudahan pandemi terambung ya lo ciro lo junggo bareng ya gitu ya pokoknya event lah ya masih tertarik gak pengen nyanyi? enggak kenapa? ya sekarang masih nyanyi cuman ya cuman ya gak usah lain gak tertarik cuman 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 buat gitu aja cuman les gitu misi ya pandemi ya drumnya? enggak drumnya udah desktop desktop jadi questionnya juga macam-macam udah pas main drum ya kalau simpannya gak ini gak mau dia iya coba menen aja kayak cuman temen ya panjang menang hasilnya ini jalu ini jauh ini jauh ori-ori ya punya idola gak DJ? idola tuh DJ Talisa makasih ya udah kan DJ Talisa tuh dari? Indonesia dari Indonesia ya World Champion ini sih apa Red Bull Red Bull World DJ Championship yang juga ada juga sama DJ lebihnya nih ya gurunya oh dua itu kalau luar ada gak? gak ada ya jarangnya sih jembe 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 berarti tetap padat ya kegiatan selama pandemi iya untuk ngobos setengah mati gitu itu kalau kalau bagus dan gila ini ada kiat-kiat ada langkah apa gitu yang akan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan karena kalau gila sih mungkin gak ada ya Pak Gila gak gak ada beban putuk kali ya ha 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 jadi ngalir aja paling gak untuk atu-atunya kita aja yang harus terus apa ya gimana caranya biarkan tetep survive itu aja sebenernya ini kan biasanya gila teman-teman kan bawa kompor kas ya hmm apa itu turn table ya nah ini coba dong tanpa turn table bisa di peragain hehehe 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 gimana ya cita gila eh gila cita-citanya dia atau kedepannya jadi jika loh jadi jadi bernur jadi cikolok jadi pah dia jadi jikolok hehehe ha 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 benar ya guys oke gak oke Akan menjadi Apa ya Kayak menjadi cita-citanya dia Kedepannya atau enggak Kalau Dari saya sebagai orang tuanya Saya memang mikirnya gini Di umur kila nanti 18 tahun Dia harus sudah stop di dunia Ada Ada satu Ini sih yang ada Gongnya yang mudah-mudahan Bisa tercapai amin ya Minimal dia finalis Di ini Red Bull World DJ Championship Sebelum umur Di umur 18 Di umur 18 itu mentok disitu Umur 18 misalnya Saya tetap Pengakui sudah di juara Dan saya nyaman disini Lebih ke saya arahkan ya Remixer atau produser Jadi enggak Kalau saya minta Kalau dia mau Mau ya JBR Itu di umur 18 Di atas Ya enggak usah perform lagi lah Gitu Kamu cukup Akademik ya Sama Kalau memang kamu mau tetap di musik Yaudah Kamu udah mixer Atau produser musik aja Itu aja Lebih ke situ Jangan langsung tuju nih ya Mastu Sudah pengalamannya Sudah Kita bagi ke orang lain gitu ya Karena kembali lagi Itu kan dunia DJ Sekarang kemana-mana Tantor dia masih seneng Iya Umur 18 19 Tantor Iya Besok punya pacar Nah Nah itu Ngapain sih Aku tuh udah sama doi Ngapain DJ dong DJ DJ Umur 18 Stop Sekarang berapa gila Lupa 14 14 4 tahun lagi 4 tahun lagi Paling besok Sabtu kan selesai pandemi ini Insya Allah Bocam ini Gila cita-citanya Apa Jadi Psikolog Jadi psikolog DJ 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 Kalo Persimpangan Iya Kok bisa kepikiran psikolog DJ kok jadi psikolog Gimana cerita nih Kenapa ya Ya mau aja gitu Lebih Pas kan Tau psikolog gitu kan Kayak dari TV Atau apa Terus tau Psikolog tuh Nanganin orang yang Kayak gimana gitu Terus jadi disitu Kila tertarik Pengen jadi psikolog Berarti Humanismenya kan Jiwa sosialnya ke orang Tinggi gak pak Udah kelihatan sih Mas Ya kan Masihnya care gitu Ke orang Sama Lebih Apa ya Dia sama Temen nih Sama saudara Dia lebih Lebih care gitu Lebih candung ke ngalahan Atau Kalau ngalahan Enggak dia Dia kalau ngalahan Enggak Tapi dia lebih ke Win-win solution lah Enggak 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 Kita punya permainan Nah Saja permainan ya Ini cepat Gila Menang kompetisi Menang kompetisi Kenapa Ya karena Kalau misalnya Menang kompetisi Kan nanti Pasti Banyak yang ngejob Nanti kan Dikasih Uang Nanti kan bisa Lipunan Sendiri Terkenal atau Biasa aja Terkenal Kenapa Ya Femes ya Oke Ya Aku ingin aja Dikenal banyak orang Oke Dikenal sebagai DJ Atau sebagai psikolog 226 Oke Oke Beli tone table sendiri Atau beli mobil Bewah Sendiri Beli tone table sendiri Kenapa gak mobil Ya Gapapa Lebih suka Beli tone table sendiri Papa udah punya Banyak ya Akademik atau musik Tidak boleh dong Ya musik Kenapa Akademik Ya Kenapa akademik Kenapa musik Ya karena sekarang lagi Suka musik Sekarang hidup Pelintang ya Tidurnya apa perut kenyang Perut kenyang Kenapa Karena kalau perut kenyang Kira bisa tidurnya nyak Punya banyak fans Atau Sedikit haters Punya banyak fans Kenapa Punya banyak fans Ya 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 Gak apa-apa Ya Tau gak apa-apa Semakin banyak fans Itu semakin Banyak haters Ya Tau Sekarang aja Ada banyak Sekarang aku punya Pertanyaan Tau Tau Cikumpak Oh iya Ini Pertanyaan sama Ayah Anda Karena kan Aku Dilem Dideong Luruh Terus Ya kan Nanti Tinggal Tunjuk-tunjuk aja Bisa pertanyaan Si Pertanyaan apa Siapa yang Blah-blah-blah Nanti aku Ngetuk Satu 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 Alhamdulillah Kenapa kau males Kamu capek lu Psikolog lu Besok Ya kan besok Sekarang males Siapa yang Paling suka Marah-marah Satu 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 Tidak 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 Orang tua Yang Arogan Tidak 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 jadi tidur itu adalah hobi selain musik tidur selain musik tidur radus disini ada tradisi bagus silahkan tulis apa aja motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah jangan lupa ini matilah punya kopi kopi istimewa rasanya luar biasa tak tertandingi namanya kalian create arabica java kopi ini wajib kita peduh jadi gak bikin sakit perut, gak bikin pusing gak bikin kantong kempes dan gak bikin ngelak mengumbi kopi dan jangan lupa yang belum pakai digital yuk saja beralih ke tv digital caranya mudah banget hanya dengan menggunakan tinggi nih sentampak mungkin yang belum sempet nonton live-nya atau nonton di syaranya di mctv bisa nonton di youtube dan jangan lupa di subscribe juga ya itu dan jangan lupa kalau yang di jalan gak sempet nonton ada spotify suka nginjam barumah sanggra hai jangan pantang menyerah ya semangat terus terima kasih gila terima kasih gila terima kasih gila bagus di cicili yang punya punya prestasi jangan kemana-mana pokoknya saksikan terus suka nginjam setiap Senin Rabu Jumat dan 9.15 oke anggap amin jangan lupa Madaaaah program ini didukung oleh arabica java coffee kalian krik terima kasih